Dua terdakwa kasus penganiayaan Kristalino David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas tiba di pengadilan negeri PN Jakarta Selatan pada selasa 7 Juni 2023. Keduanya datang dengan mobil kejaksaan untuk menjalani sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Tiba sekitar pukul 10.13 waktu Indonesia Barat, Mario Dandi dan Shane Lucas digiring jaksa dan dikawal beberapa petugas kepolisian. Namun, ada pemandangan kontras yang terlihat ketika Mario dan Shane memasuki lorong PN Jakarta Selatan. Shane yang mengenakan kemeja putih lengkap dengan rompi tahanan datang dengan wajah menunduk. Ia menundukkan kepalanya sepanjang jalan menuju ruang tunggu PN Jakarta Selatan. Sementara itu, Mario Dandi mengenakan pakaian serupa berjalan dengan badan tegap. Ia menatap para awak media yang sibuk memotret dirinya. Walau demikian, keduanya tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan awak media. Keduanya diam seribu bahasa sambil melewati lorong PN Jakarta Selatan. Pemandangan ini lebih kurang sama saat Mario Dandi dan Shane Lucas kali pertama ditunjukkan kepada awak media pada awal penetapan tersangka keduanya. Mario Dandi dan Shane Lucas juga melakukan hal hampir sama saat dilimpahkan dari kepolisian kekejaksaan atau pelimpahan berkas perkara tahap 2. Sebelumnya, pihak PN Jaksel menyampaikan tak ada pengamanan khusus saat sidang Mario Dandi dan Shane Lucas. Pengamanan telah dikoordinasikan kekejaksaan dan polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton